Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Puji Tuhan hari ini kita kumpul lagi Kita sekarang ada di The House Studio Terima kasih buat Kostif yang udah pinjamin tempat Saya mau ajak kita untuk mari kita siapkan hati kita Untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan Dan biar lagu-lagu yang kita nyanyikan ini Bukan sekedar seperti kayak performance Tapi kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama Amin, mari kita satu dalam doa Tuhan kami bersyukur untuk anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan yang gak pernah habis, yang gak pernah hilang dari hidup kami Tuhan Hari demi hari kami selalu melihat kebaikan-Mu Atas hidup kami Kami mau hari ini Tuhan memuji Tuhan Karena kebesaran-Mu Dan biar pada hari ini Tuhan Kami bisa berikan semua yang ada pada kami Untuk memuliakan Engkau Dimuliakan Engkau Dimuliakanlah Engkau Tuhan Atas segala pujian yang kami naikkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang percaya katakan Amin Sama-sama katakan Tuhan Amin 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 Takkan pernah berubah Hatiku percaya Walaupun ini berkonca Gunung-gunung beranjak Namun kasih setiamu Tak pergi dari Kasih setiamu Kasih setiamu Tak pergi dari ku Kasih setiamu Tak pergi dari ku Amin Yeah Thank you, Lord Oh, Jesus Sing You are worthy of it all You are worthy of it all Amin For from you are all things To you are all things You deserve the glory All the saints All the saints And angels And angels They bow before Before your throne Before your throne All the elders You are worthy of it all You are worthy of it all You are worthy of it all For from you are worthy of it all For from you are all things You are worthy of it all 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 Worthy Worthy you Worthy you are worthy of it all All the saints For from you are all things selamat menikmati 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 sebagai selamat menikmati 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 Apa pertama-tama Paulus harus melist atau menuliskan begitu panjang list yang diderita oleh seorang pelayan Tuhan seperti Paulus dan timnya? Pada saat itu konteks dari jemaat di Korintus adalah jemaat-jemaat di Korintus atau gereja di Korintus itu kedatangan nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan hal lain di luar Injil Tuhan. Maka dari situ nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu ini berusaha untuk merebut jemaat-jemaat di Korintus yang Paulus sudah bangun, yang Paulus sudah ajarin dari kecil, dari awal. Ini mereka semua dicoba untuk ditarik keluar dari gereja dan para nabi-nabi palsu pengajar-pengajar palsu ini coba untuk mempengaruhi jemaat-jemaat ini untuk meragukan peran Paulus sebagai rasul atau sebagai pelayan Tuhan, sebagai murid Kristus. Dan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu ini selain merendahkan kerasulan Paulus, mereka juga mencoba untuk meninggikan diri sendiri. Perhatikan, meninggikan diri sendiri seperti selebriti gitu, seperti selebriti gitu. Dan mereka coba sekali lagi untuk merebut jemaat yang Paulus sudah dirikan di Korintus. Karena itu pembelaan Paulus terhadap jemaat di Korintus itu sebetulnya ya buat mereka yang sedang meragukan peran Paulus gitu sebagai rasul, sebagai pelayan Tuhan. Karena sekali lagi, para nabi palsu itu kasih pesan yang bukan Injil. Yang bukan Injil. Tapi mereka hanya ingin untuk dihormati. Mereka ingin untuk didengarkan saja. Maka ayat 4 ini, dari ayat 4 aja kita udah bisa melihat pelayan Tuhan itu dibuktikan dengan sabar, menanggung penderitaan, menanggung kesesakan, menanggung kesukaran. Ayat selanjutnya, ini ayat 4 kita udah ngeliat bahwa memang pelayan Tuhan harus sabar, menanggung penderitaan. Tapi ayat-ayat selanjutnya, ayat 5 sampai ayat 10, saya bacakan sekali lagi ya. Karakter Tuhan, karakter maaf, karakter seorang pelayan Tuhan. Seperti apa? Karakter pelayan Tuhan adalah seperti berikut. Siap diderak, siap dipenjara, siap berceripaya, siap berjaga-jaga, Berpuasa, menjaga hati tetap murni, berpengetahuan, wow. Murah hati, memiliki roh kudus, dan pelayan Tuhan itu gak munafik, punya integritas. Pelayan Tuhan memberitakan injil dalam kebenaran, dalam kuasa Tuhan. Jadi bukan pikiran-pikiran sendiri, bukan teologi-teologi sendiri, Tetapi memberitakan injil kebenaran dalam kuasa Tuhan. Pelayan Tuhan siap untuk menyerang, dan siap untuk membela diri. Jadi bukan orang-orang yang lembek, yang mau aja, ya kan dikata-katain, Yang mau aja di fitnah, dalam tanda kutip, pelayan Tuhan siap untuk menyerang, dan siap untuk membela diri. Menyerang apa? Menyerang orang-orang yang mencoba untuk menarik jemaat keluar dari kasih Tuhan. Menarik jemaat keluar dari kebenaran firman Tuhan. Pelayan Tuhan juga siap untuk dihormatin, tetapi juga siap untuk dihina. Kita lihat disini ada balance. Mereka siap dihormatin, siap juga dihina. Siap untuk diumpat, diumpat itu dikata-katain. Tapi juga waktu dikata-katain gak terlalu rendah, gak menjadi rendah, Dan menjadi sedih, gak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu ya. Menghadapi haters, dan akhirnya gak mau melayani lagi, gak mau kotbah lagi karena haters, gitu. Tapi selain siap untuk diumpat, Orang-orang pelayan Tuhan juga siap untuk dipuji. Dalam arti, ketika ada orang yang datang kepada kita setelah kita berkotbah, atau setelah kita WL, atau setelah kita melakukan pelayanan kita. Dan orang appreciate. Dia bilang, wah Pak, terima kasih untuk pelayanannya, sangat memberkati sekali, sangat kotbah yang Bapak sampaikan, begitu menyentuh hati saya. Ketika ada pujian seperti itu, kita hati kita juga gak melayang, gitu. Kita gak, kepalanya jadi besar dan menjadi sombong. Pelayan Tuhan siap untuk dianggap sebagai penipu, tapi juga siap untuk dipercaya. Dianggap sebagai penipu, penipu artinya diragukan, ya kan. Dipandang masih kayak, ih apaan nih, apa yang dia ngomong, gitu. Jadi masih diragukan, tapi juga siap untuk dipercaya banget, gitu. Karena yang pelayan Tuhan katakan, itu adalah sesuatu yang berdasarkan fondasi firman Tuhan. Yang memiliki otoritas. Jadi apa yang kita katakan, itu mempengaruhi orang banyak, gitu loh. Dan mempengaruhi bukan cuma orang banyak, tapi kehidupan mereka secara pribadi. Jadi, saya ingat waktu di dalam, saya kan ngantor gitu ya di RDK Sekuritas, di sebuah perusahaan saham. Dan ada satu bos yang kenal, gitu ya, dengan salah satu klien. Dan klien ini juga kenal sama saya. Dan, wah tante akhirnya ketemu juga di kantor, gitu. Dan akhirnya si bos ini ngeliat, oh kok saya, Hiskia kok kenal, bisa kenal sama si ibu ini, gitu ya. Dan saya ceritakan, oh iya, karena saya adalah keluarga hamba Tuhan. Dan sering melayani di sebuah persekutan doa. Dan ketemu oleh ibu ini di tempat tersebut, gitu ya. Dan gara-gara cerita saya yang singkat itu, si bapak bos ini nanyain kepada saya tentang sebuah teologi, gitu ya. Ya, teologi kebetulan waktu itu dia nanya tentang perpuluhan, dia nanya tentang apakah saham itu judi atau bukan, gitu ya. Dan disitu pengetahuan saya tentang firman Tuhan juga diuji, gitu. Dan saya merasakan bahwa pertanyaan ini juga challenge saya untuk saya siap untuk dipercaya. Dalam arti kata, apa yang saya katakan ini ketika saya ngomong bahwa perpuluhan itu adalah tentang kasih kita kepada Tuhan. Dan bukan cuma kasih kita kepada Tuhan, tapi latihan untuk kita say, kita bilang pada Tuhan bahwa Tuhan semua yang aku punya, semua keuanganku adalah milik Tuhan. Nah, dari hal itu, itu semuanya penuh dengan otoritas dari Alkitab. Dan kalau bapak ini setuju dengan firman Tuhan dan mau mendengarkan saya, saya harus siap untuk dipercaya. Saya nggak bisa, Pak, saya nggak terlalu berani ya untuk ngomongin hal ini. Nanti saya panggil dulu teman saya atau saya panggil dulu bapak saya atau panggil dulu siapa untuk jelaskan kepada bapak. Nggak ada waktu untuk hal itu, gitu. Pelayan Tuhan siap untuk juga dipercaya. Terkadang ada orang-orang yang nggak mengenal. Waktu kita datang ke sebuah gereja atau datang ke sebuah daerah, ada orang yang nggak kenal dan itu biasa. Tapi juga ada saatnya di mana Tuhan memberikan kepercayaan untuk kita dikenal di sebuah daerah. Paulus sangat dikenal di daerah Korintus, di daerah Ephesus, dan namanya itu menjadi sangat terkenal, gitu. Pelayan Tuhan siap untuk dihajar dan hampir mati. Tapi pelayan Tuhan siap untuk berduka cita dan bersuka cita. Di dalam pelayanan. Pelayan Tuhan siap untuk miskin dan memiliki pikiran untuk memperkaya orang banyak. Pelayan Tuhan siap untuk tidak memiliki. Itu yang dikatakan oleh 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10. Bapak Ibu, menjadi pelayan Tuhan bukan hanya tugas untuk melayani di atas panggung atau berkodbah seperti saya, atau WL, atau bermain musik, atau mungkin menjadi pelayan Tuhan untuk sharing, gitu ya, memimpin sebuah komsel atau memimpin sebuah grup, gitu. Pelayan Tuhan memiliki tugas untuk menjadi seorang disipler. Disipler itu seseorang yang memuridkan. Pelayan Tuhan adalah seseorang yang memuridkan. Memimpin orang banyak, memimpin orang-orang di sekitarnya untuk mengenal siapa Kristus itu. Dan untuk diubahkan menjadi seperti Kristus. Pelayan Tuhan memiliki panggilan untuk menginjil. Dan selalu mengorientasikan dirinya untuk melayani dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Itu adalah pelayan Tuhan. Karena itu, seseorang tuh nggak bisa hanya mau privilege aja sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, gitu ya. Oh, saya berhak untuk dihormati. Suara saya harus lebih dipercaya daripada orang lain. Nggak, Bapak, Ibu, Saudara. Seorang pelayan Tuhan harus mau untuk menerita dan harus mau untuk menanggung penderitaan dan semua list yang ada di atas yang saya sudah bacakan tadi. Pelayan Tuhan harus siap dalam segala keadaan dan memiliki hati untuk melayani dengan tulus apapun yang terjadi. Nggak jarang, pelayanan kita dalam tanda kutip nggak dihargai. Tanpa ada orang yang berterima kasih, tanpa ada imbalan yang sepadan, gitu ya. Kita nggak mengharapkan imbalan apapun selain Kristus dan jemaat yang terselamatkan oleh kabar baik, oleh Injil yang penuh kuasa ketika kita hadir dan melayani. Dan roh kudus Tuhan melakukan pelayanannya melalui kita. Makanya nggak jarang ada orang-orang yang kecewa dalam pelayanan. Ya, orang yang kecewa udah capek-capek bikin program, udah capek-capek cari volunteers, gitu ya. Ada udah capek-capek, gitu loh, melayani Tuhan di dalam gereja, tapi cuma salah sedikit aja langsung diomongin oleh satu gereja. Omongan-omongan yang pedes dari tante-tante, omongan-omongan yang negatif dari orang-orang yang suka julid di dalam gereja. Tapi semua itu memang adalah resiko sebagai pelayan Tuhan. Ini nggak bisa dihindari. Dan jika dibandingkan dengan apa yang Rasul Paulus dan timnya alamin, itu kita nggak bisa bilang bahwa oh dijulitin itu adalah penderitaan besar. Bapak-Ibu, Bapak-Ibu lihat bahwa Paulus itu mengalami hal yang sangat berat di dalam pelayanan. Dia digebukin sampai hampir mati. Dia pernah ada di dalam kapal yang hampir karam. Dia pernah dicambuk oleh orang-orang, apa namanya, petinggi-petinggi Yahudi. Dan gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang seperti itu? Karena siapa yang mau menjadi seorang yang menerita? Gimana caranya? Caranya adalah untuk melihat teladan Kristus. Amin. Melihat teladan Kristus bagi kita. Mungkin bagi kita yang masih belum melayani karena takut gagal. Dan ngerasa belum siap, belum mampu gitu ya. Saya hadapin hal ini udah sering banget. Ketika saya mempercayakan sebuah pelayanan kepada seorang jemaat yang baru mau melayani. Sering dibilangnya, aduh jangan aku kok, jangan aku kok, jangan gue dulu ki, jangan gue dulu ki. Nanti yang lain dulu, yang lain dulu. Ngerasanya apa? Ngerasanya belum siap, selalu merasa takut gagal, selalu merasa belum mampu. Tapi buat bapak ibu yang seperti ini, yang masih punya pikiran seperti ini. Ayo dong kita lihat kepada teladan Kristus. Yang udah melayani kita. Yesus udah memberikan segala jalannya bagi kita. Dia udah taat pada kehendak Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Firman Tuhan sebetulnya menjanjikan ketika seorang taat pada firman Tuhan maka berkat akan turun. Tapi pada saat itu Kristus taat pada Tuhan. Tapi justru kutuk yang ditanggungkan di atas Kristus, di atas kayu salib. Dia menunjukkan sebuah pelayanan yang sangat amat all out. Mungkin kita perlu mulai ambil langkah untuk berani melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Bukan untuk coba jadi hamba Tuhan yang terkenal. Bukan untuk coba untuk jadi hamba Tuhan yang laku dan punya banyak uang. Bukan untuk networking. Bukan untuk jabatan. Berikan all out buat Tuhan karena dia sudah lebih dulu melayani kita. Dan bagi kita yang udah melayani Tuhan, mari kita cross check hati kita sekali lagi. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan tulus selama ini? Apakah kita sudah melakukan ketika ada masalah? Apa yang kita lakukan ketika ada masalah dalam pelayanan? Apakah kita sudah menunjukkan karakter Kristus ketika kita menghadapi masalah di dalam pelayanan? Dan Bapak Ibu ada satu hal yang sangat penting yang saya perlu sampaikan. Bahwa pelayanan Tuhan itu bukan hanya pelayanan di gereja saja Bapak Ibu. Bukan cuma saya dan Pak Yaakub, Ibu Yeni, atau pendeta-pendeta yang lain yang sudah berkotbah di sini. Bukan cuma kita-kita saja yang melayani Tuhan di panggung untuk berkotbah, untuk melayani dalam praise and worship. Jadi pelayanan Tuhan bukan cuma seperti itu. Kita semua, Bapak Ibu yang duduk, Bapak Ibu yang sedang berdiri atau sedang mendengarkan video ini apakah dalam perjalanan atau dari kampar. Kita semua adalah pelayan Tuhan Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu bukan hanya terbatas di dalam tembok-tembok gereja saja. Enggak. Kita melayani Tuhan ketika kita menjadi suami yang baik, kita menjadi istri yang baik, kita menjadi ayah yang baik, kita menjadi ibu yang baik. Kita melayani Tuhan ketika kita menjadi karyawan di kantor atau kita menjadi manajer di kantor. Kita melayani Tuhan ketika kita menjadi business owner atau kita juga menjadi pegawai di sebuah perusahaan. Bapak Ibu, melayani Tuhan itu ada di dalam keseharian kita. Di dalam semua tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita harus memiliki sikap untuk melayani Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Maka bukan cuma saya, bukan cuma Pak Yaakub, bukan cuma Ibu Yeni, bukan cuma Pastor Daniel Ong. Bukan cuma pendeta-pendeta lain yang sudah berkotbah di mimbar Oikos Online ini. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Adalah hamba Tuhan. Maka mari kita sama-sama bertumbuh. Minta roh kudus untuk menyempurnakan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya roh kudus menolong kita semua untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Yang memuridkan orang-orang untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Dan menjadikan mereka sama seperti Kristus ketika kita juga berproses untuk menjadi sama seperti Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi kiranya roh kudus memateraikan semua firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kami rindu hidup kami memuliakan-Mu sebagai pelayan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Yang bukan cuma ingin privileges. Yang cuma ingin kenyamanan. Yang cuma ingin berkat. Yang cuma ingin networking dan lain sebagainya. Tuhan, biar kami memiliki hati yang siap untuk menerita. Hati yang siap untuk dipercaya. Hati yang siap bahkan di dalam segala keadaan Tuhan. Biar kami siap untuk menjadi hamba Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapak. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Hambamu telah selesai berbicara. Sekali lagi roh kudus memateraikan bagi kami. Dan biar benih firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini. Dapat menjadi, dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut. Ikutilah Renungan Pagi. Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jam 4.30 pagi. Di Youtube channel Gereja Oikos Online. Hari ini menjadi komitmen dari Gereja Oikos Online. Untuk setiap awal bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca dalam Yohanes masa 15. Sewaktu Yesus menceritakan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Dan saudara perhatikan. Kenapa kok tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Penjelasan tentang Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Itu terjadi pada saat mereka sedang ada dalam perjamuan terakhir. Perjamuan makan terakhir setelah Judas Iskariot meninggalkan perjamuan tersebut. Lantas kemudian Yesus mulai menggunakan waktu tersebut untuk mengajar. Salah satunya adalah berbicara tentang pokok anggur yang benar. Karena saat itu murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus sedang minum anggur. Saya ingin bacakan di dalam Yohanes masa 15. Ayat 5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sangat luar biasa sekali pada waktu mereka sedang minum anggur. Yesus berbicara tentang anggur. Sangat relevan sekali dengan apa yang sedang mereka hadapi saat itu. Dan Yesus berkata, aku pokok anggur. Dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam dia. Bagaimana mungkin tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Kalau misalkan saya tinggal di dalam Yesus seperti ini. Lantas bagaimana Yesus bisa tinggal di dalam kita. Sedangkan kita ada di dalam Yesus. Maka Yesus mengambil perumpamaan tentang perjamuan kudus. Dia mengumpamakan roti ini adalah menjadi simbol daripada tubuh dia. Pada waktu kita makan, maka Yesus ada di dalam hidup kita. Kita menerima Yesus sebagai juruselamat. Yesus ada di dalam hidup kita. Dan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan Yesus ada di luar kita, melindungi kita. Hari ini kita mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dalam bentuk perjamuan kudus, roti dan anggur. Roti yang kita pegang saat ini adalah menjadi simbol daripada tubuh Yesus Kristus. Dan anggur yang akan kita minum saat ini menjadi simbol atau lambang daripada darah Yesus Kristus. Yang dicurahkan, ditumpahkan bagi kita semua. Untuk itu saudara akan mempersiapkan, saudara untuk menyiapkan roti dan anggur. Sementara itu kita akan dengarkan pujian penyembahan dari Tim Price and Worship. Sementara itu kita akan menyiapkan pujian penyembahan dari Tim Price and Worship. Sementara itu kita akan menyiapkan, saudara untuk menyiapkan, saudara untuk menyiapkan. Sementara itu kita akan menyiapkan, saudara untuk 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 menyiapkan, saudara Kau kusembar Kau kusembar Kau kusembar Kau kusembar Oh Tuhan Sekali kau kusembar Kau kusembar Kau kusembar Kau kusembar Oh Tuhan Kau kusembar Kau kusembar Oh Tuhan Kau kusembar Kau kusembar Oh Tuhan Kau kusembar 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 Terima kasih Tuhan Kau kusembar Kau kusembar Kau kusembar